Peningkatan kualitas pelatih melalui pengembangan tenaga keolahragaan kembali digelar Ordinas Pembangunan Olahraga Kalimantan Selatan. Selasa siang, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk mengupgrade kualitas para pelatih cabang olahraga menghadapi musim babak kualifikasi pohon tahun depan. Kedis Pembangunan Kalimantan Selatan Hermansyah berharap melalui kegiatan ini, puluhan pelatih dari seluruh cabang olahraga ini dapat mengembangkan ilmu kepelatihannya untuk menyokong pembinaan yang berkesinambungan. Kita ingin, Alhamdulillah kita sudah buka kegiatan pelatihan, khususnya pelatih ya, pelatih olahraga cabang olahraga, ada 61 cabang, kita lakukan pelatihan hari ini, ini kita lakukan 2 hari dan tentu ini maksudnya tidak lain yang kita lakukan adalah agar para pelatih kita ini bisa menerapkan istilahnya sports science ya. Jadi mereka bisa mengukur kemajuan atletnya dan semua program latihan itu kan tercatat di laptopnya, sehingga bisa mengukur kemajuan atletnya seperti apa. Dalam kegiatan ini, Dispora Turut menghadirkan founder perkumpulan, pelatih fisik Indonesia Kelana Jaya yang acap Kalimantan menangani tim nasional dan baru-baru ini menjadi pelatih fisik tim Gulat Kalimantan Satan di PON, Papua. Dinamega, Sardota TV, Banjarmasin.